Halo sahabat Kompas TV, saatnya kita kembali mengupdate 3 berita terpopuler hari ini, Minggu 19 Juni 2022 bersama saya, Anseli Natasya. Sahabat Kompas TV diberita pertama, aksi vandalisme terjadi di patung Jenderal Sudirman, Jakarta. Aksi coret-coret ini mengotori bagian penyangga patung Jenderal Sudirman. Coretan berwarna putih ini berada di sisi depan dan kiri patung Jenderal Sudirman. Pada minggu pagi, petugas Pemprov DKI Jakarta langsung menghapus coretan ini. Aksi vandalisme di patung Jenderal Sudirman bukan menjadi yang pertama kali. Beberapa kali tercatat patung pahlawan nasional ini menjadi sasaran oknum tidak bertanggung jawab. Di berita selanjutnya, Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Raka Buming Raka, mengungkapkan pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Gibran disarankan maju dalam pilgup di salah satu provinsi. Dalam kunjungan ke rumah Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Gibran tak menampik ada bahasan soal politik selain belajar menunggangi kuda. Gibran mendapat banyak masukan, satu diantaranya adalah untuk maju ke pemilihan gubernur di salah satu provinsi. Namun tidak disebutkan spesifik provinsi mana yang disarankan Prabowo untuk Gibran. Rahasia, terputuk. Di berita terakhir, pas ketewasnya dua bobotoh saat menonton Piala Presiden 2022, PSSI langsung melakukan investigasi. Pas ketewasnya dua bobotoh persip saat menonton Piala Presiden 2022 di Bandung, PSSI sebagai operator turnamen Piala Presiden 2022 langsung bergerak menurunkan tim investigasi. Investigasi untuk menyelidiki kasus tewasnya dua bobotoh persip Bandung saat menonton Piala Presiden di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat malam. Untuk mengungkapkan kasus ini, PSSI juga didampingi polisi dari wilayah Jawa Barat agar kasus ini terang-benderang. Kita mulai bekerja untuk menginvestigasi kejadian ini. Hanya di samping tim investigasi kami turunkan hari ini. Hari ini juga kami menunggu laporan dari pihak pengelola stadion dan PANPEL yang ada di sana. Sekaligus juga mudah-mudahan akan ada rilis dari pihak kepolisian seperti apa kejadian yang ada di sana. Kami ingin mengetahui kebenarannya dulu di mana. Setelah itu kami akan melakukan langkah-langkah selanjutnya yang jelas kita melihat bahwa supporternya sangat banyak, padat dan penuh. Tentu ada hal-hal yang tidak dilakukan secara disiplin dan tidak dilakukan sesuai dengan protop yang ada di sana. Nah sahabat Kompas TV, itu dia tadi tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Kalau begitu saya pamit undur diri dulu, tapi jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe channel Youtube Kompas TV. Terima kasih telah menonton!